Assalamualaikum re Yuk ikutin aku bikin klepon warna-warni Ini kalau dibuka kleponnya lumer gula merahnya ya gengs Oke yang pertama ini ada kelapa muda parut Kemudian kasih garam Terus aduk-aduk Jadi garamnya harus sampai tercampur merata ke seluruh bagian kelapa ya Nah kalau sudah tercampur merata semuanya Sekarang waktunya dikukus Ini kukusnya sekitar 10 menitan ya Lanjut kasih masuk ke dalam wadah tepung beras ketan Lalu beri air Ini airnya aku pakai air hangat ya sambil diaduk-aduk Aku kasih airnya sedikit demi sedikit Karena jangan sampai nanti keenceran kalau langsung banyak Kalau masih dirasa kurang bisa tambahkan air sedikit demi sedikit lagi Sampai kental ya teman-teman Ini aku tambahkan 2 sendok gula Aku pakai gula halus Aku tambahkan juga garam Campurkan agar tercampur merata gula dan garamnya Uleni sampai benar-benar kalis adonannya Ini aku pakai tangan tapi sebelumnya sudah cuci tangan ya Nah kalau dirasa sudah cukup kalis Bagi menjadi 3 bagian ya Bisa juga lebih dari 3 Cuma karena aku pakai 3 warna Jadi aku bagi menjadi 3 bagian saja Kalau di kota kalian ini namanya kue apa ya Kalau orang jawa bilang ini klepon Jika sudah dibagi menjadi 3 bagian Saatnya pewarnaan Ini yang pertama aku kasih warna pink Dicampur agar warna dan adonannya tercampur Uleni terus sampai keseluruhan warna putihnya berubah menjadi warna pink Lanjut warna kedua Ini warna kuning telur Sama dengan step yang pertama Campurkan keseluruhannya Agar berubah menjadi warna kuning telur Ini warnanya cantik sekali Berasa kayak makan telur nanti ini Oke lanjut ke warna yang ketiga Ini warna hijau Uleni terus sampai berubah menjadi warna hijau Keseluruhannya ya Jika sudah selesai semua Sisihkan terlebih dahulu Lanjut iris gula merahnya Sekarang waktunya pengisian Jadi ambil sedikit adonannya Kemudian isi dengan gula merah Secukupnya saja Dan sesuai selera mungkin ya Setelah itu tutup sampai gula merahnya tidak terlihat lagi Nah kalau sudah tertutup sempurna Bulat-bulat sampai berbentuk bulat sempurna Bisa dengan begini caranya Tadah Sudah jadi Jadi ini aku mau bulat-bulatin dulu Warna hijau dengan warna pinknya ya Cukupnya ya guys Aduh kurang banyak tepungnya Nah kalau sudah selesai Kalian panaskan air sampai mendidih ya Kalian rebus adonan yang tadi ya Pokoknya masukkan semua-semua-semuanya Cantik sekali ya warnanya Cocok sekali nih dinikmati Ketika lagi santai Atau sambil ngobrol-ngobrol sama orang tersayang Bisa juga Cantik aja Ini kira-kira panas Si yang bagus Memang adonannya bagus Cuman gula merahnya saja Ini yang baik Gula merahnya tidak bagus Kira dia mau datang Kalau dia datang ini di Komen Nah komen Itu Nanti yang kuning langsung juga ya Cuman yang kuning itu kadanya beda sendiri Gula merahnya Oh ya Jangan lupa Angkat gugusan kelapa tadi ya Nah kalau sudah mulai mengambang seperti ini Kalian bisa angkat nih Tandanya sudah matang Tandanya sudah matang Menggoda sekali warnanya nih Ngiler liatnya Nah ini penampakan Kelapannya seperti ini Kalau sudah seperti ini Sudah siap untuk dinikmati Nah lanjut ke adonan yang berwarna kuning Jadi adonan yang kuning ini Setelah aku isi dengan gula merah Aku mau langsung Masak Atau aku langsung Cemplungin ke Air panas tadi Jadi sedikit berbeda Dengan Cara sebelumnya ya Tiba-tiba dia kasih video air mata Nah kalau sudah mulai mengambang Seperti ini Kalian bisa angkat Karena ini tandanya Dia sudah matang Oke jadi deh selamat mencoba jangan lupa subscribe ya